Intro Isu yang amat-amat mengemparkan Bersatu akan bertanding di Parlimen Pulai manakala pas di Dun Simpang Jeram Apa yang dikatakan bekas Perdana Menteri yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Barbaruni Di mana PN pada hari ini telah mengumumkan calonnya Bagi dua pilihan raya kecil iaitu PRK yang akan diadakan bulan depan Dengan bersatu akan bertanding di Parlimen Pulai manakala pas di Simpang Jeram Timbalan Ketua Bersatu Pulai Zulkifli Jafar Akan bertanding di kursi Parlimen Pulai manakala timbalan pesuruh Jaya Pas Johor Dr. Mohd Mazri Yahya di Simpang Jeram Pengumuman itu juga telah dibuat oleh pengurusi PN yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Dalam satu acara di Pulai Barbaruni Katanya kita memberi keutamaan kepada anak tempatan yaitu anak Johor Dan saya harap keputusan yang saya akan umum ini diterima dengan hati yang terbuka untuk kemenangan kita Itulah yang dikatakan oleh Presiden Bersatu bekas Perdana Menteri Malaysia Zulkifli merupakan seorang usahawan manakala Dr. Mohd Mazri adalah pakar bedah vaskular Dalam ucapannya Muhyiddin mengingatkan Zulkifli Yang memiliki beberapa syarikat agar mengutamakan tanggungjawabnya Sebagai ahli parlimen jika menang nanti Ketika perbincangan dengan saya tadi Saya memberitahu Zulkifli Kalau nak jadi wakil rakyat dengan berkesan Tugas mengurus syarikat mesti diserahkan kepada ahli keluarga yang lain Tugas wakil rakyat mesti sepenuh masanya Itulah yang dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin Terdahulu PH telah mengumumkan calon bagi kedua-dua kursi itu Yaitu bekas speaker Dun Johor Suhaizan kait Dipulai dan bekas jurutera majlis perbandaran Muar Ir Nazri Abdul Rahman di Simpang Jeram Kedua-duanya adalah Dari Amanah PRK ini diadakan susulan kematian penyandangnya Bekas timbalan pengursi Amanah Al-Riyaham Salahuddin Ayub Akibat pendarahan otak pada 23 Julai lalu Parlimen Pulai boleh dianggap sebagai kubu kuat Amanah pada PRU lalu Al-Riyaham mempertahankan kemenangannya dengan majoriti 33.174 undi Dia juga menang di Simpang Jeram sejak kursi itu diwujudkan pada 2018 Pada PRN Johor pada 2022 Dia mempertahankan kemenangannya dengan majoriti 2.399 undi Dipulai pengundi Melayu merangkumi 44.17% pengundi Diikuti China 40.47% dan India 12.7% Di Simpang Jeram pula pengundi Melayu merangkumi 51.87% pengundi Diikuti China 44.58% dan India 2.53% Sekian info ringkas dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye Bye